Intro Pemirsa menjelang hari raya Idul Fitri, harga emas masih terus mengalami kenaikan. Naiknya harga emas tersebut sedikit mempengaruhi permintaan konsumen terhadap emas, di mana akibat tingginya harga emas, masyarakat lebih memilih untuk menjual daripada membeli. Berdasarkan pantauan Aceh TV di salah satu toko emas di Bandar Aceh milik Bank Isjaya di Pasar Aceh, permintaan emas mengalami penurunan dengan perbandingannya meliputi 40% pembeli dan 60% menjual emas. Menurut penjual emas di Pasar Aceh, Kausar, menjelang hari raya seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang ingin menjual emas dibandingkan membelinya. Hal ini dikarenakan minat masyarakat untuk membeli emas menurun, yang diduga banyak membeli keperluan lebaran. Terkait dengan harga emas murni 99% per mayamnya Rp1.970.000 dan ada juga yang Rp2.100.000. Harga tersebut sudah termasuk ongkos buatnya. Dikatakannya lagi harga emas naik dalam beberapa bulan terakhir ini dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga memicu melonjaknya harga emas di pasaran. Mengalami penaikan, menaikkan, 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 menaikkan. Harganya harganya sendiri hari ini jual berapa? Rp1.970.000 sudah sama ongkos. Berarti perbandingannya berapa persen ini mengalami peningkatan dari tukar rupiah lalu? Sedikit, sekitar 30%, karena tidak drastis harga emas naik, sedikit. Berarti permintaan selama menjelang lebaran ini sudah mulai meningkat juga. Meningkat, meningkat. Tapi lebih banyak orang jual, lima orang beli. Karena harga emas mahal. Biasa kalau muda ke lebaran, banyak orang beli. Semua setiap lagi mahal, banyak orang jual. Kausar menyatakan, sebekan menjelang lebaran Aidilfitri, sudah mulai terlihat penurunan peminat akan emas murni. Mustafa Aceh TV Pemirsa demikianlah seputar Aceh pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jupiter mengucapkan terima kasih. Selamat Ibu Fitri 1439 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu Fitri 1439 Hijriah.